Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada, selamat datang kembali di Renungan Kristen siang hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita roh kudus, melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kekal, mulia, dan penuh kasih sayang, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan, serta dapat memulai aktivitas kami dengan baik, pada siang hari ini, kami mau mendengarkan firmanmu. Berbicara lah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Masmur 2 ayat yang ke-7 sampai 12, lalu dilanjutkan dengan Filipi 4 ayat 6 sampai 9. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan, ia berkata kepadaku, anakku engkau, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akanku berikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran. Hai para hakim dunia, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala, berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah, Masmur 2 ayat 8 dan Filipi 4 ayat 6, Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Judul renungan kita hari ini adalah, Menabur di dalam doa, ditulis oleh, Maria Kesmetan, Sahabat Suara Kasih. Di masa yang sangat menentukan ini, tahukah kita bahwa keturunan, adalah janji yang dipercayakan Tuhan sebagai penerus kita, selama bumi masih ada, Tuhan akan terus bekerja melalui keturunan kita. Karena itu penting sekali bagi kita untuk terus membina, mendukung dan mendoakan generasi ini, sehingga mereka hidup sesuai dengan kehendak Tuhan di generasinya. Mari lindungi generasi ini dengan cara berdoa, doa sangat berguna untuk menopang mereka terhindar dari berbagai hal. Alkitab mengajarkan kita banyak sekali ayat tentang meminta. Seperti ditulis dalam Filipi 4 ayat 6, Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Doa permohonan kita sangat berarti bagi Tuhan, karena itu selagi kita diberi kesempatan untuk meminta, mari meminta sesuatu yang penting, dan berharga di mata Tuhan yaitu generasi. Di dalam Masmur 2 ayat 8 dikatakan, Tuhan senang jika kita mau meminta dari dia, karena itu hari ini mari meminta, supaya generasi saat ini adalah generasi yang mengasihi Tuhan, penuh hikmat, dan berjalan di dalam terang Tuhan. Kita mau ada muncul generasi penakluh, dan yang mau mendengar isi hati Tuhan, generasi yang membawa dampak bagi bangsa dan komunitasnya, serta tidak kompromi dengan dosa. Sahabat suara kasih, setiap doa-doa kita, mampu menciptakan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi mari menabur doa bagi generasi kita, barangkali kita diingatkan, tentang generasi di sebuah pulau yang terpencil dan jauh, atau di satu desa maupun kota, atau mari mulai berdoa untuk generasi anak yang ada di sekitarmu, di keluarga maupun lingkunganmu. Marilah kita renungkan, sepanjang satu minggu ini, mari mengambil waktu berdoa untuk anak yang Tuhan taruhkan di dalam hatimu, mari setia menabur doa, sampai Tuhan benar-benar melakukan sesuatu atas generasi kita. Seperti 2 Timotius 3 ayat 15 yang mengatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci, yang dapat memberi hikmat kepadamu, dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus, amin, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikian renungan firman Tuhan. Pada siang hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas di siang hari ini, mari kita berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak di surga, terima kasih atas kebaikan, yang telah engkau tunjukkan kepada kami. Tolonglah kami Bapak, untuk mencurahkan kebaikan itu kepada sesama kami. Kami juga bersyukur Tuhan, atas pertolonganmu, penyertamu, dan atas berkatmu di dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan. Pada siang hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatmu, selalu baru setiap hari. Besar kesetiaanmu Tuhan di dalam hidup kami, terima kasih buat firmanmu. Pada siang hari ini ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firmanmu. Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, firmanmu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firmanmu ya Tuhan, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan namamu, segala pergumulan dan persoalan hidup kami. Kami serahkan di dalam tanganmu, engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu, Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku. Yang sudah mendengarkan renungan firmanmu hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, Kiranya engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka. Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus. Kiranya engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, Biarlah semuanya dalam perlindunganmu ya Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada siang hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih, buat perlindunganmu di sepanjang waktu yang telah kami lewati. Siang hari ini, kami akan melanjutkan aktivitas sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindunganmu tetap ada di dalam kehidupan kami, Di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.